Ini daging sapi, tapi yang perlu kamu tahu, ia gak berasal dari sapi. Pada 2013 silam di London, sebuah percobaan terbuka pertama kali dilakukan. Subjeknya daging sapi yang dibuat dari lab tanpa melibatkan seekor sapi. Daging itu digabung dengan roti dan beberapa sayuran, jadilah satu burger yang siap dihidangkan. Satu kunyahan dan seorang pakar kuliner bilang, lemaknya bagiku kurang, tapi rasanya memang kayak daging benaran cuy. Daging olahan itu dibuat oleh sekelompok ilmuwan Maastricht University Belanda. Mereka mengambil sel dari sapi dan mengembangkannya hingga puluhan juta banyaknya. Salah satu founder Google dikabarkan jadi donatur dan menyumbang 330 ribu USD buat proyek ini. Kejadian itu lantas jadi momentum bagi dunia gastronomi. Eh, ternyata makan daging buatan juga bisa loh. Kemunculan daging buatan, bahasa populernya lab ground meat, gak bisa lepas dari keinginan para ilmuwan buat mengelamatkan dunia dari krisis iklim. Data memperlihatkan bahwa peternakan hewan menyumbang cukup banyak emisi gas karbon. Peternakan yang dimaksud di sini sudah termasuk semua rantai produksi di dalamnya. Dari pembibitan, perawatan, penyembelian hingga penjualan dan konsumsi. Produk yang dihasilkan dari sapi paling besar emisinya dibandingkan hewan ternak lain. Jadi, daging lab itu kayak gimana sih? Daging buatan secara umum punya definisi sebagai daging yang dihasilkan dari rangkaian proses di lab. Dengan begitu, artinya segala hal yang berhubungan dengan proses konvensional gak ada. Daging dari lab ini gak menyiksa hewan karena penyembelian. Gak butuh lahan yang besar dan pasokan air yang bejibun buat tempat ternak. Dan juga gak mengeluarkan emisi gas rumah kaca atau polusi sehubungan dengan aktivitas peternakan. Karena, pada dasarnya proses pembuatan daging lab ini cuma perlu sel induk dari hewan bersangkutan, bisa sapi atau ayam. Sel-sel induk ini punya nutrisi yang banyak sehingga dapat dikembangkan. Ketika mereka tumbuh juga berkembang biak, sel-sel akan membentuk serat jaringan otot yang lantas dapat dibuat jadi burger atau sosis. Prosesnya memakan waktu 2-8 pekan tergantung daging yang diolah. Belum ada patokan tetap berapa biaya yang dibutuhkan untuk bikin daging dari lab. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, biaya yang mesti dikeluarkan di atas 300 ribu USD. Mahal bos! Prediksinya, seiring mulai banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang ini, biaya bisa ditekan. Meski begitu, keberadaan daging buatan ini gak selamanya positif. Soal cita rasa, misalnya, daging buatan masih dinilai kering, padat, dan penuh serat otot. Opini di The Guardian bahkan menuliskan testimoni yang lebih lucu lagi. Rasanya kayak makan pancake yang dibikin sama Bill Gates, bro. Dari aspek lingkungan, daging lab ternyata gak aman-aman banget. Riset dari Universitas Oxford kasih gambaran, kalau emisi CO2 dari fasilitas produksi daging lab bisa lebih merusak selama seribu tahun ke depan. Gokil gak sih? Jadi gimana? Tertarik coba dan konsumsi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.